Intro Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan saya Hana Perceka Istri Priangan di video kali ini saya akan melaporkan mengenai percobaan Ingen House lebih tepatnya laporan praktikum pengaruh suhu terhadap tanaman hidrila mari kita simak laporannya berikut ini Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi kompleks atau bisa disebut peristiwa sintesis atau juga penyusunan Anabolisme memerlukan energi seperti energi cahaya untuk fotosintesis Fotosintesis adalah proses sintesis senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan cahaya matahari hasilnya yaitu menghasilkan glukosa dan oksigen untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen dilakukan percobaan Ingen House terutama faktor suhu 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.3 Tujuan Penelitian 1.2 Mengetahui pengaruh suhu terhadap fotosintesis 2.2 Mengetahui faktor suhu yang baik terhadap fotosintesis 1.4 Manfaat Penelitian 1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap fotosintesis 1.5. Hipotesis 1. Pengaruh suhu terhadap fotosintesis berbeda-beda 2. Suhu yang baik untuk fotosintesis Bab 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Fotosintesis Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigment atau klorofil. Pigment ini yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Di daun merupakan energi terbesar karena di dalam daun terdapat mesofil yang mengandung setengah juta kloroplas. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan transparan menuju mesofil yang merupakan tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Karbon dioksida atau CO2 dibutuhkan dalam reaksi fotosintesis sebagai bahan utama. Yang reaksinya adalah 6CO2 ditambah 6H2O akan bereaksi menggunakan cahaya dan klorofil menjadi C6H12O6 plus 6O2. 2.2 Variable 1. Variable manipulasi terdiri dari suhu yaitu air panas, air biasa, dan air dingin. Yang kedua variable respon terdiri dari banyaknya gelembung. Dan yang ketiga variable kontrol yang terdiri dari jumlah hidrila dan waktu. Bab 3. Sistematika kerja 3.1 Alat dan bahan 1. Tiga buah tabung reaksi atau beker gelas yang berukuran 1000 ml 2. Tiga buah corong gelas Yang ketiga sembilan buah kawat 4. Termometer 5. Hidrila Dan yang keenam air yang terdiri dari air panas, air dingin, dan air biasa, serta ember. Ini adalah tanaman hidrila dan ini adalah beker gelas, kawat, dan corong yang sudah dirangkai. 3.2 Cara kerja 1. Siapkan alat dan bahan 2. Masukkan hidrila ke dalam beker gelas 3. Pasang 3 kawat pada masing-masing beker gelas Untuk menahan corong agar tidak jatuh Rangkai 4. Masukkan corong gelas di atas hidrila dengan kawat sebagai penopangnya 5. Isi ember dengan air penuh 6. Masukkan beker gelas yang sudah dirangkai ke dasar ember dan tahan corong gelas agar tidak ke permukaan Setelah terisi penuh, tutup corong gelas menggunakan tutupnya atau tabung reaksi 8. Setelah ketiganya terisi, simpan di bawah sinar matahari selama 10 menit 9. Setelah 10 menit baru masukkan air panas dan air dingin Air biasa tidak usah, langsung amati gelembung yang ada setiap menitnya Dan yang 10. Amati gelembung setiap menitnya lalu catat Bab 4. Hasil dan Pembahasan 4. 1. Tabel pengamatan pengaruh faktor suhu terhadap proses fotosintesis 1. Perlakuan hidrila dengan air biasa pada suhu 25 derajat Menit ke-1 menghasilkan 8 gelembung Menit ke-2 menghasilkan 9 gelembung Menit ke-3 menghasilkan 12 gelembung Menit ke-4 menghasilkan 18 gelembung Menit ke-5 menghasilkan 22 gelembung 2. Perlakuan hidrila dengan air panas pada suhu 50 derajat Menit ke-1 dan menit ke-2 tidak menghasilkan gelembung Menit ke-3 menghasilkan 4 gelembung Menit ke-4 16 gelembung Menit ke-5 36 gelembung 3. Perlakuan hidrila dengan air dingin atau es dengan suhu 22 derajat Menit ke-1 menghasilkan 4 gelembung Menit ke-2 menghasilkan 6 gelembung Menit ke-3 menghasilkan 49 gelembung Menit ke-4 menghasilkan 55 gelembung Dan menit ke-5 menghasilkan 54 gelembung 4. Titik 2 Pembahasan Dari hasil pengamatan bahwa 1. Pada faktor suhu air biasa atau sedang Enzim fotosintesis bekerja pada tingkat optimumnya Sehingga laju fotosintesis tinggi Namun pada percobaan yang saya lakukan Tanaman hidrila yang saya amati tidak sehat Maka dari itu gelembung yang diamati juga tidak teratur 2. Pada faktor suhu air panas atau tinggi Enzim fotosintesis kehilangan bentuk dan fungsinya Serta laju fotosintesis menurun Terbukti pada menit-menit berikutnya Gelembung tidak dihasilkan pada air panas 3. Pada faktor suhu air dingin atau rendah Enzim fotosintesis akan mengalami penurunan Produksi glukosa dan akan mengakibatkan Pertumbuhan kerdil karena tidak efisien Memang betul, maka dari itu pada percobaan yang saya lakukan Es yang diamati sudah mencair Maka dari itu suhunya menjadi 22 derajat Dan gelembung yang dihasilkan juga tidak teratur Bab 5. Penutup 5. Kesimpulan Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap laju fotosintesis Karena setiap faktor suhu memiliki unsur yang berbeda-beda 2. Dari ketiga faktor suhu yang diamati Suhu sedang atau optimum lebih baik untuk laju fotosintesis Karena lebih efisien dan lebih teratur Berikut laporan yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Saya Hana Perceka Istri Priangan Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb